Halo guys lagi di channel Adi Wisarta Oke sekarang kita mau review Gili Kedis di tahun 2024 ini Oke jadi tumben lagi saya kesini dan tentunya Gili Kedis banyak perubahan ya menjadi lebih bersih dan lebih nyaman Oke kita lihat view Gili Kedis sekarang Oke jadi mantap Nah jadi ini dulu enggak ada yang ini sekarang ada jadi beruga yang kayak gajibu-gajibu kecil dulu enggak ada sekarang dibuatin ya mantap dan lumayan terawat dan bersih oke sekarang kita melipir kesana dan di sini juga banyak ikan ya banyak ikan yang cantik-cantik tentunya oke ntar kita snorkel tapi sayang saya nggak bisa lihatin kalian gimana underwater nya ya enggak ada GoPro oke jadi banyak tempat duduknya ya dan ada warung nah kalau yang ini tetap dia ada guys dari dulu sampai sekarang ayunan ini tetap ada oke dan disini juga ada oh ini baru ada tempat duduk lah nah dulu disini sangat apa namanya sangat kotor sekali ya tapi ditata tepi dan bersih wah ini bagian belakang ya nah jadi disini dulu ada musola ya disini ada musola dan musolanya dipindahkan ke sini oh isinya juga ya lumayan bersih kayaknya ya 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 tetap luar biasa jadi ini dia pilih gedis kenapa dinamain pilih gedis ya ya gili itu tentunya pulau ya dari bahasa asasa lombok dan gedis itu sedikit kayaknya pulau sedikit jadi gili yang kecil diantara gili-gili yang ada di lombok ini akhirnya jernih nah sekarang kebetulan kami ke sini pas musim musim angin kayaknya musim kemarau masih bukit-bukit ini kelihatan gersang ya mantap wow oke dan itu rekan-rekan saya guys rencana kami mau nge-camp di gili gedis nah dan juga dulu gili gedis itu belum dikasih pagar ya pasir-pasir ini takutnya terkikis kayaknya terkikis kayaknya ya ya dulu gak dikasih pagar kayak gini ya tapi sekarang dikasih mungkin dengan tujuan pasirnya tidak terkikis ya ya jadi kesan ya tapi mantap disana ada warung tentunya warungnya ini gak seperti ini ya dulunya intinya dulu gak terlalu terawat ya oke belum aku review ini musholanya guys wow musholanya semakin bersih mantap ya fasilitasnya lengkap dulu musholanya itu guys terbuat dari bambu ya beruga apa gajibu-gajibu yang terbuat dari bambu jadi gampang gampang rupuh dan sekarang musholanya permanen dan mantap wow sekarang kita sudah mulai pasang tenda ini yang ternyata ini mantap jadi di gili gedis ini asik buat ngecam ya gak terlalu besar dan juga gak terlalu ramai ini warungnya oke sekian dari saya dan sampai ketemu lagi di review pantai selanjutnya tetap aku mau bangun tenda dulu bye bye